Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja pada Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022. Perpu ini diterbitkan untuk menggantikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja ini adalah pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Pembahasan soal pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tercantum dalam Pasal 156 Peraturan Baru tersebut. Berikut rinciannya, aturan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dalam Pasal 156 Perpu Cipta Kerja, dijelaskan mengenai apa saja hak-hak yang wajib diberikan perusahaan atau pemberi kerja kepada karyawannya yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, tulis Pasal 156. 1. Uang pesangon 2. Uang penghargaan masa kerja 3. Uang penghargaan masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah. 3. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima selanjutnya 4. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat pekerja atau buruh diterima bekerja hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Peraturan Ada pun ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak diatur dalam peraturan pemerintah. Terima kasih telah menonton!